Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar Ibu Bapak Guru Hebat? Jumpa lagi dengan saya disini di channel Youtube Citra Ditra Official Ibu dan Bapak, apakah Ibu dan Bapak peserta pelatihan Microsoft Office 365? Jika iya, apakah Ibu dan Bapak sudah tahu banyak tentang Microsoft Office 365? Atau malah ikut pelatihan ini karena ingin tahu apa sih kehebatan dari Microsoft Office 365 ini? Terus juga Ibu dan Bapak juga ingin tahu sebenarnya apa sih bedanya dengan Microsoft Office versi-versi sebelumnya? Oke, Ibu dan Bapak, apa sih sebenarnya manfaat dari Microsoft Office 365 ini yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh ini? Sebenarnya Ibu dan Bapak, Microsoft Office 365 ini merupakan modifikasi atau keluaran terbaru dari Microsoft Office versi sebelumnya Tentunya karena ini terbaru, fitur-fiturnya lebih lengkap Ada banyak fitur di sini, di Microsoft Office 365 yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh Ini salah satu kelebihan atau keuntungan dari Microsoft Office 365 Selain itu Ibu dan Bapak, di Microsoft Office 365 ini bisa diinstall di banyak device Bisa di smartphone, bisa di iPad atau tape, bisa juga di laptop atau PC seperti versi sebelumnya Nah, Ibu dan Bapak Jika Ibu dan Bapak, salah satu peserta pelatihan Microsoft Office 365 ini nanti kita akan memperkenalkan beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran jarak jauh Salah satunya yaitu Microsoft Teams Microsoft Teams ini satu dari beberapa fitur atau aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk percakapan virtual Jadi, dengan menggunakan Microsoft Teams, kita bisa mengadakan percakapan atau rapat virtual Jadi, kita bisa bertemu dengan siswa kita secara virtual Bisa berkomunikasi dengan siswa kita secara virtual Sehingga, walaupun kita tetap belajar di rumah saja Semua pembelajaran dapat kita laksanakan dengan baik dan optimal Nah, selain itu, Microsoft Teams ini juga bisa kita gunakan sebagai kelas Maya atau kelas virtual Jadi, bukan hanya sebagai video conference Tapi juga ini bisa digunakan sebagai LMS atau Learning Management System Nah, lebih lengkapnya nanti akan saya buatkan video pengenalan Microsoft Teams-nya Ibu dan Bapak Nah, selanjutnya nanti di pelatihan selain Microsoft Teams juga ada Microsoft Form Microsoft Form ini sebenarnya awalnya digunakan untuk mengetahui survei atau kepuasan pelanggan Tetapi kita sebagai guru bisa memanfaatkan Microsoft Form ini untuk membuat quiz online Atau survei juga bisa atau juga membuat questionnaire Dan yang saat ini sedang fenomenal mungkin ya Bisa dimanfaatkan untuk membuat form PPDB online Selanjutnya, Ibu dan Bapak Selain tim, selain form Kita juga nanti akan belajar atau mengenal yang namanya Microsoft Swag Jadi, Microsoft Swag ini awalnya digunakan untuk mempresentasikan sebuah produk agar lebih menarik Nah, bagi kita Ibu dan Bapak Dalam pembelajaran jarak jauh ini bisa kita manfaatkan Untuk membuat bahan ajar atau media pembelajaran agar jauh lebih menarik Nah, yang keempat nanti kita akan mengenal yang namanya Microsoft OneNote Microsoft OneNote ini bisa dikatakan sebagai buku catatan Buku catatan guru dalam kelas maya Seperti itu Tetapi kelebihannya, bukan hanya guru yang bisa mencatat Siswa di dalamnya pun bisa ikut mencatat Bahkan nanti bisa berkolaborasi antara siswa dan guru Membuat catatan di kelas maya tersebut Selanjutnya, ini nih yang paling menggiurkan Di sini ada OneDrive OneDrive ini merupakan penyimpanan cloud Yang berkuota atau yang kapasitasnya ini 1TB Kebayangkan Ibu dan Bapak Awalnya kita sudah memiliki salah satu aplikasi lain Yang mungkin Ibu dan Bapak sudah punya di smartphone-nya Tetapi ini kita punya dalam bentuk atau ukurannya 1TB Menguntungkan sekali kan Nah, selain itu Di Microsoft Office 365 itu PowerPoint-nya sudah dirancang dengan banyak template Jadi, kalau kita mau membuat presentasi Akan sangat mudah kita atau memilih banyak template Nanti deh, saya akan coba buatkan seperti apa bedanya PowerPoint di Microsoft Office 365 Itu saja Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan Jika Ibu dan Bapak peserta pelatihan Microsoft Office 365 Mungkin itu kurang lebih nanti yang akan kita pelajari Selebihnya Ibu dan Bapak bisa menggali sendiri Ibu dan Bapak, terima kasih Sudah menyaksikan video ini sampai dengan akhir Jangan lupa Jika Ibu dan Bapak merasa informasi yang saya sampaikan ini penting Silahkan, it's free to share Silahkan bagikan kepada teman-teman yang memang membutuhkan Atau teman-teman juga yang termasuk peserta pelatihan Agar tahu apa yang akan didapat dengan mengikuti pelatihan Microsoft Office 365 itu Dan juga, jika Ibu dan Bapak merasa setelah menonton video ini Ada manfaat yang bisa Ibu dapatkan Please, klik like di video ini Plus, jika Ibu dan Bapak belum men-subscribe channel YouTube ini Yang ditandai dengan tulisan subscribe-nya masih merah Mohon di-klik ke Ibu dan Bapak Ini sebagai dukungan Ibu dan Bapak terhadap channel YouTube Citra Dutra Fisyal Insya Allah nanti, kalau semakin berkembang, semakin banyak Saya akan men-share video-video yang memberikan manfaat untuk Ibu dan Bapak Terima kasih Ibu dan Bapak Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Mengenai, masih mengenai tutorial apa itu Microsoft Office 365 Mungkin nanti akan langsung saya bahas tentang Teams Dan lain-lainnya Tetap di sini, di Citra Dutra Ovisial Terima kasih Ibu dan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu dan Bapak